Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman gimana kabarnya hari ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat Diberikan kelimpahan rezeki halal barokah Disertai semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita Amin Nah teman-teman melanjutkan perjalanan ziaroh kami Dan ini videonya ya teman-teman Jadi ini mungkin part 3 ya Mohon maaf jika teman-teman sudah mulai bosan Tetapi saya ingin menyimpan kenangan gitu ya teman-teman Untuk ziaroh Di tahun ini Karena tahun kemarin kami tidak bisa melaksanakan agenda rutin dari pondok pesantren kami Maka tahun ini Alhamdulillah kami bisa melaksanakannya Alhamdulillah saya bisa mengabadikannya dan saya bisa menyimpannya di youtube channel saya ya teman-teman Mohon maaf sekali Nah kali ini kami sudah mencapai atau berada di kota Semarang ya teman-teman Jadi ini adalah tempat oleh-oleh penjual oleh-oleh khas kota Semarang ya dan dari berbagai kota gitu ya teman-teman Jadi untuk di dalamnya nanti mungkin saya akan videokan di daily vlog saja ya teman-teman Jadi kali ini serangkaian acara ziaroh agenda wisata relisi kami di tahun 2021 ini Alhamdulillah terlaksana dengan lancar Sehat selamat sampai kembali lagi ke rumah masing-masing Nah disini sebelum ini waktunya sebelum maghrib ya teman-teman Kami singgah dulu di tempat oleh-oleh ini Kemudian sebelum kami melanjutkan perjalanan Kami jajan-jajan dulu dan ini saya membeli sosis bakar untuk anak saya ya teman-teman Nah setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan Tujuan kami akan ke masjid Semarang ya teman-teman Masjid yang cukup terkenal Bahkan sangat terkenal ya Pasti orang Semarang bangga sekali Dan Alhamdulillah masjidnya sungguh bagus ya teman-teman Nah Alhamdulillah Untuk memasuki waktu maghrib Kami sudah sampai ke masjid Agung Semarang ya teman-teman Sudah terlihat dari kejauhan Sudah nampak sekali keindahan dari masjid ini Mungkin sangat disayangkan karena kami datang ke sini di waktu malam Tetapi ya tidak mengurangi rasa syukur kami bisa sampai ke tempat ini ya teman-teman Ataupun ke masjid Agung ini Nah dulu di tahun 2019 kalau tidak salah saya pernah juga berziaroh ke Demak dan juga ke Tudus Alhamdulillah saat itu pun saya pernah ke masjid Semarang ini Dan ketika itu saya sampai bersama rombongan di masjid ini di waktu zuhur ya teman-teman Jadi Alhamdulillah saya bisa merasakan keindahan masjid dari masjid Semarang ini ketika siang hari Nah tetapi meskipun kali ini di malam hari teman-teman bisa lihat keindahannya tetap terasa ya teman-teman Tetap bisa terlihat gitu ya Nah Alhamdulillah kami tiba di masjid ini ketika waktu maghrib Jadi kami melaksanakan sholat maghrib dan kami sekalian melaksanakan sholat isya juga ya teman-teman Nah mungkin teman-teman yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun haji Teman-teman pasti merasakan sedikit ada nuansa di masjid yang berada di kota Madinah ya teman-teman Mungkin teman-teman tahu masjid apa itu Ya betul teman-teman Masjid Nabawi ya Nah ini di bagian dalam ketika kami sudah melaksanakan sholat Sebelum melanjutkan perjalanan pulang Tentunya kami tidak mau melewatkan Kami berpose dulu disini ya teman-teman Mengabadikan momen Sebagai kenang-kenangan bahwa kami pernah singgah dan melaksanakan ibadah di masjid yang sungguh megah ini ya teman-teman Nah mungkin saya tidak pernah melihat payung-payung yang ada disini itu terbuka ya Nah mungkin teman-teman yang lain yang pernah singgah dan melaksanakan ibadah di masjid semarang ini mungkin pernah melihat dan merasakan keindahan dari payung yang ada di masjid ini terbuka ya Saya belum pernah teman-teman ya semoga kedepannya ketika saya kesini payungnya itu terbuka ya Nah ini sekitaran masjid semarang ya teman-teman Ada beberapa toko-toko yang buka gitu ya menjual souvenir dan juga makanan-makanan ya teman-teman Ketika kami disini pun ya merasa lapar kami makan-makan dulu ya Nah ini kami melanjutkan perjalanan pulang Nah untuk serangkaian wisata religi pondok pesantren Al-Hidayah Saya sudah cukupkan sampai disini saja ya teman-teman Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Berjalan sesuai yang kami harapkan ya teman-teman Sekian dulu untuk wisata religi santri pondok pesantren Al-Hidayah di tahun 2021 Alhamdulillah semua terlaksana dengan lancar Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menonton video saya bersilaturami bersama saya Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Dari orang-orang yang soleh ya teman-teman Sekali ya teman-teman sekali lagi Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!